Halo guys, ini dia Mazda CX-3 yang trim, sport, tapi ini yang 1500cc Dan ini merupakan pegantinya Mazda CX-3 sport yang 2000cc ya Jadi sekarang ini adalah Mazda CX-3 temurah Dan ini menggantikan trim 2000cc tipe sport yang sekarang discontinue Nah, bagi yang nanya nih, apakah tipe pronya tetap lanjut? Tetap lanjut ya, dengan beberapa improvement Untuk harganya ini 352.900.000 Jadi selesinya cukup jauh ya, 50 jutaan dibandingkan yang varian 2000cc Itu diluar warna show red ini sama machine grey Cuman info-nya ada juga warna polymetal grey Untuk itu ditambah lagi 4 juta Untuk unit ada di Mazda Bandung 1, untuk kotak marketingnya bisa cek di description Untuk lampu-lampu, dia LED Di sini tetap sama, LED pergitar Untuk di sini posisi DRL sekaligus lampu senja Lampu utama dia di sini, pergitar Untuk high beam, dia beda cluster Jadi nggak bi-beam Bareng sama lampu utamanya Untuk grill, ini ciri khas Mazda, kodo Bagian dalam sini dia grey, di luar sini chrome Fockeline tetap LED Jadi untuk sen disini tapi masih bohlam Fasial depan nggak ada bedanya ya Sama yang varian DURBCC tipe sport Jadi masih sama persis Juga ada ini ya, kayak list chrome Velok pake ban Toyo ya Toyo Proxess R52A ya Dengan profil ban dia 215-50 Ring 18 Bannya 18 cinci Finisinya kayak gini ya Dia gunmetal Ada set Evo Finder CK Skossover Ada set body body chrome Sandy spion Spionnya suana body Posisi spion ditakai pintu Udah di back up pilar ya Dia back glossy Cuman yang trim ini memang nggak ada sun roof Karena cuman Di tipe sport Yang 20cc itu cuman di pro Tipe sport itu nggak ada Tipe pro itu nggak ada yang varian 1500 Kayak tipe sport ini ya Handel disini mode tarik chrome Dengan AC Smart Key Sekarang kita ada ke dalam Untuk door trim Bahannya disini dia hard plastic Disini tetap sama kulit Sampai sini tetap sama kulit Aksanya sama persis loh Kayak di tipe Dua di PCC sport Jadi nggak ada perbedaannya ternyata Nah nih Lihat Disini grey Stitchingnya warna silver ya Disini nggak sama silver Door handle disini chrome Aksen disini dia Silver Ini power window nya 4 sisi Yang auto cuma sisi driver Ada window lock Central lock Sudah take mirror Dengan ateket rack Dibuat ada cup holder Door pocket dan speaker Sisi bio jepang ya Bukan thailand Untuk cok tetap sama Manual Ada pengaturan reclining Register Dan sliding Transmisinya disini Matic aja Dua pedal Pedagas juga dia Model organ Yang disini Untuk buka tanky bensin Disini cut mesin Ini buat Ice pop Traction control Buat matiinnya Ada kisi AC Bahan dashboard Ini hard plastic nih Nggak soft touch Untuk kunci smart key nya Ini baru nih Udah kekinian ya Kayak Mazda CX5 CX9 gitu Yang baru Model kayak gini ya Smart key nya Sekarang coba kita nyalakan Kondisi pintu terbuka Sampai kita dengarkan Suara mesinnya Kalau mau starter Kita mesti injek rem Dengan tekan Start stop engine Nah nih Start stop kayak gini Dan dia juga ada HOD Dengan tulisan CX3 Logonya juga baru Pondnya Ada speedometer Pondan digital Cuman ini memang Nggak bisa dimatiin ya Si HOD ini AC nya Nggak bisa ditutup Speedometer Dia masih sama Seperti yang varian 2 pcc ya Yang sport Ini ada Odometer Ini rata-rata Konsumsi BBM Tadi sisa bensin Ini aset temperatur Real time konsumsi BBM Rata-rata kecepatan Balik lagi Ke sisa bensin Ini rata-rata Konsumsi bahan bakar Yang di sini Ada Ini kata posisi Persneling Odometer Trip A Trip B Baik lagi Ke odometer Yang di kanan sini Saklar headlamp Cuman udah Nggak auto nih Tapi tetap ada Saklar fog lamp Yang di kanan sini Ada pedal shift Untuk menaikan gigi Disini ada Cruise control Yang di kiri sini Wiper Dia sudah Intermittent Dan bisa Diatur interval waktu Cuman wiper Belum auto ya Udah nggak auto lagi nih Kayak varian 2 cc Ini ada pedal shift Menurukan gigi Dengan tombol Audio string switch Ini stage-nya warna Ini ya Hitam Satir Tetap sama Modanya Tiga palang Rasanya kayak gini Airbagnya Tetap 6 Sampai kepilar Untuk pengaturan Setir Tilt Telescopic Lengkap ya Nih Tadi setirnya udah Dijahat kulit Untuk sepeda Pemati kita Posisi disini Diterja disitu Untuk di driver Jalan lengkap Dengan hand grip Sun visor Disini ada Card holder Dan Ventimeter Cuman nggak ada Lampunya Yang disini Ada Lampu kabin Dia Bohlam Ada Tepat kacamata Tapi Nggak ada Sunroof ya Karena ini trim sport Kalau yang Dapat sunroof Cuman pro only Untuk Sepian tengah disini Dainet view Untuk Head unitnya MCD connectnya Sama sih Seperti yang versi Sebelumnya Tapi Perbedaannya Ini nih Dia sekarang Support Apple CarPlay Yang wireless Jadi ini Kekinian ya Udah wireless Apple CarPlay Dan tetap bisa Android Auto Cuman kalau Android Auto Harus connect USB Tapi overall Masih sama ya Fitur-fiturnya nih Ini radio Ini kayak gini Ini buat Tune track Kayak gini Untuk entertainment Untuk entertainment Tadi Selain itu Dia bisa Musik Bisa Auto memory Tadi dari Apple CarPlay Aplikasi ini Tadi ya Yang bisa Full economy monitor Tapi gak ada Tapi gak ada Ini ya Gak ada Silinder Deactivation Untuk navigasi Dia Cuma Kompas only Settingan Dia Ini ada Pengaturan Howde ya Ini Howde nya Bisa Ditinggiin Bisa direndahin Ada Brakes control Ini Brakes Display information Active driving display Reset Ini display Dan ini nih Yang baru nih Sekarang dia CX3 Tipe 1.5 sport Dia punya Blind spot monitor System Sama Itu ya Rear cross Tep alert Dan tetep ada Dyingkator Sosok parkir Ini ada Sound Clock Vehicle Device System Disini ada Hazard nya Ini KC AC 2 biji Disini Bahannya Soft touch AC Tetep sama Digital Ini climate control Cuma nih Operasionalnya Dia masih analog ya Belum yang Digital Ini analog Tapi udah Climate control Pengaturan seburannya Lengkap Sampai ke kaca depan Untuk front debugger Untuk read debugger Dia disini Input CD Dia disini Ada SD card USB 2 biji AUX Sama Ada Port LED Nah nih Ini lanjut penyimpanan Transmisinya Disini Matic Dia gear AT 6 speed Dengan mode Tiptonic Dia juga Slender itu Bisa jatot Dari pada shift Dan Kalau saya menurutkan Mobilnya Nah nih Dia adalah kamera mundur Sekaligus bunyi Sese parkir Tadi juga ada RCTA Alias Rear Cross Level Alert Disini ada Mode pengendara Dia normal Sama sport Sudah Tipar back Dan tetep ada Auto holdnya Disini Guad commander MC Reconnectnya Ada laci penyimpanan Ambrace nya Kulit Disini Dia juga Soft touch Ada laci penyimpanan Ini bisa jadi Dua buah cup holder Kalau yang di bawah sini Laci penyimpanan Jadi ini Facible nih Kuat barang-barang Untuk jok Ini fabric Yang disini kulit Jadi ini kombinasi ya Joknya Nih Kombinasi Seat bed Disini Dengan Head agester Nyan Peck pillar Hand grip disini Mode dari track Sun face nya Disini lengkap Dengan Vanity mirror Tapi gak ada lampunya Ini airbag Sisi penumpang depan Bahan disini Dia soft touch Aksennya nih Kayak grey ya Laci disini Dia standar Dome soft opening Nilai out Dari dot rimnya Sekarang kita lihat Ke baris kedua yuk Di baris kedua Sama kayak di depan Door trimnya Disini dia Ini kulit Disini juga sih Sama soft touch Disini hard plastic Door handle Disini dia chrome Disini ada speaker Sama cup holder Untuk akomodasi Masih ada space lah Kalaupun gak terlalu banyak nih Ini ada space 4 jari Untuk di sisi driver Tapi gak ada space pocket Kecuali di sisi penumpang depan Ini penggerak depan Masih ada tandaring Tapi gak terlalu tinggi Serta nilai out Dari dashboard Dan dot rimnya Mazda CX3 Yang tipe Sport 1005 cc Perbedaannya sama yang di sisi penumpang depan Dia sudah wireless apple carplay Sudah ada Itu juga ya Blind spot monitoring Tapi gak ada auto wiper Sama auto headlight Untuk disini Lampu baca Dia gabung sama depan Dia belum LED Yang kelihatan disini Modern attack Lengkap dengan hook Seatbed disitu rapi Headrest Tiga-tiganya Agestable Disini ada armrest Dengan akomodasi Dua buah cup holder Lipatan dia 60-40 Seatbed tengah Tetap tiga titik Ini Isofix ya Joknya Untuk headband Kedua nih Nega Masih ada space Walaupun gak terlalu banyak Tinggi saya 178 cm Yuk sekarang kita liat ke Bagasi belakang ya Untuk RAM yang belakang Dia cakram Setelah RAM yang belakang Dia LED Kayak gini Tapi toko pesen Belum LED ya Dia masih bawah kelam Lampu memuntur Juga-juga dia Sudah LED Ini tulisannya Creative G MLM baru nih Dengan tulisan CX3 juga Dengan font yang baru Untuk sensor parkir Dia lengkap 4 titik Maver juga dia Double Udah ada kamera mundur juga Untuk buka bagasi Pakai tombol Club tombol juga Lampunya belum LED Masih bawah kelam Space juga dia Tergolong besar nih Buat sebuah Mazda Yang disini Dia ada Ini ya Ada Lancer penyimpanan Disini ada Lampu bagasi Belum LED juga Yang di kiri sini Nggak ada apa-apa lagi Ini spartor bisa di ini Bisa di Kaitkan Kalau nggak dilepas Nih Dua sisi Untuk di bawah sini Dia Ban Serapnya Agak susah ya Nah Jadi disini nih Dia Space server Dan Karena ini 2021 Makanya dia wajib Ada ini ya Apar nih Alias alat pemada Ape ringan Kenampatannya Di bawah Ban serap ya Barengan Dan ini Desainnya belakangnya Secara overall Mazda CX3 Yang trim Sport 1,5 Nih Menggantikan Varian 20cc Yang sekarang Udah nggak lanjut lagi Alias Disporting new Yang di belakang sini Dia ada Rewiper Redefugger Hemosop lamp Apple spoiler Dan antena model Shafin Untuk beka tanky Dia dari sini Bensin tambah timbal Dan tetap bisa minimal Outland 90 Untuk sisi penumpahan depan Dia juga punya Akses marking Mada pencet Di sisi penumpahan depan Sama nih Dia jognya Cuma ada pengaturan Reclining Dan sliding Serta di layout Dari dashboardnya Secara overall Dari penumpahan depan Kayak gini Untuk mesinnya Nah nih yang Beda ya Untuk tektisnya Sama kayak di Mazda 2 Mesinnya dia 1.5 cm Sepa silinder Dia seperti TG Untuk setting Ke tenaga Sama 111 PS Torsinya 144 Nm Tapi ada bedanya nih Perbedanya adalah Dia beda Automator Sama bedanya Itu juga beda nih Jadi bisa Di ini ya Diseslayakan sama Bobatnya nih Biar pas Untuk modul ABS Dia tidak di belakang sana Ruang mesin Di sini dia Sudah dicat Termasuk kapesin Tapi dia belum Anda perdamnya nih Untuk drive ten Dia berpenggerak Roda depan Oke Demikian video saya Mengenai Mazda CX3 Yang tipe Sport 1,5 cm Terima kasih telah Maksikan Sampai jumpa di video Saya berikutnya Sampai jumpa di video